Selamat pagi, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pukul 8.00 di pagi hari ini, kita di Studio Detik TV. Saya, Mulyansa Abdurrahman, CEO Detik Indonesia, memberikan sedikit percikan pada pagi ini. Setelah kita melewati era yang disebut dengan era industri, kita masuk ke era baru, namanya era informasi. Sampai hari ini, kami selaku pelaku usaha di dunia media, itu tentu melihat media, informasi, digitalisasi bukan lagi hal baru. Tetapi hari ini, akses informasi semuanya dimiliki oleh siapa saja. Tidak ada batasnya, tidak ada skepnya, tidak ada benteng-benteng untuk mengakses yang berkaitan dengan informasi. Jadi, informasi itu siapa saja dimiliki. Kalau dulu memang kita tahu persis bahwa informasi itu dibatasi sama kelompok tertentu, orang tertentu, dan tidak semua dimiliki itu. Sehingga informasinya diindustrikan, dan itu mahal. Nah, hari ini siapa saja bisa memberikan informasi ke siapa saja. Ke masyarakat, ke individu, ke negara, ke lintas negara, lintas pulau, lintas budaya, maupun apa saja. Sehingga hari ini pun orang Amerika mau seperti apa, kita sudah tahu. Berapa detik kita sudah tahu. Orang Indonesia seperti apa, kita sudah tahu. Orang Inggris seperti apa, kita sudah tahu. Jadi, bukan lagi barang mahal, informasi adalah semuanya mengakses. Semua menggunakan Youtube, semua menggunakan Facebook, semua menggunakan Twitter, semua menggunakan Instagram, maupun teknologi informasi apa saja. Rakyat Indonesia sudah memiliki itu semua. Di bulan Ramadan yang berkah ini, mudah-mudahan kita mengajak, menghimbau, memberikan masukan, atau memberikan saran kepada siapa saja, agar kita memasuki era pasca informasi ini. Apa yang disebut dengan eranya? Era sosial kita. Transformasi kepada dunia nyata, tetapi yang lebih sosial. Sosialnya seperti apa? Begitu banyak informasi yang menyebar, baik itu positif maupun negatif. Kita sebagai manusia, kadang kita lupa terhadap persoalan, fenomena yang terjadi di sekitar kita. Kita hanya mengambil gambarnya. Kita hanya menikmati gambarnya, videonya. Tetapi kita ker terhadap itu agak berkurang. Makanya di bulan puasa ini, mudah-mudahan berkah untuk kita semua dan saatnya kita mentransformasikan kehidupan informasi-informasi yang menyebar, menebar di seluruh dunia bahkan di Indonesia. Kita praktekkan kehidupan kita, kehidupan-kehidupan sosial kita. Supaya transformasi dari informasi ke masyarakat kita, ke individu dan lain-lain sebagainya dirasakan oleh siapa saja. Tidak sekedar menjadi pencitraan para orang-orang tertentu, tidak sekedar menjadi informasi tertentu, tidak sekedar memberikan gambaran tertentu. Tetapi kita harus hadir di tengah-tengah dan nyata, supaya pasca era informasi ini kita memasuki era baru yang namanya sosial. Saya kira begitu, mudah-mudahan hari ini bermakna untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.